Pada kesempatan ini, saya mengajak Anda untuk menyikapi bagaimana sikap kita menghadapi situasi-situasi tak terduga dalam kehidupan ini. Ayo, ikut bersama saya. Para sahabat peziarah, dalam hidup ini banyak sekali situasi-situasi yang kita hadapi tanpa kita duga sebelumnya. Akibatnya apa? Kita merasa kesulitan. Kita menemukan masalah dalam hidup kita. Dan tentu saja, kalau ada masalah, itu membebani kita, merusak kebahagiaan kita, dan kita juga tidak bisa hidup nyaman dan damai. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengajak Anda, yang pertama adalah melihat bagaimana menghadapi situasi tak terduga. Yang pertama, apa itu? Bertemu atau satu rumah, atau satu komunitas, atau satu tempat kerja dengan orang yang Anda tidak sukai. Bahkan orang yang Anda benci. Para sahabat peziarah, kita tidak pernah bisa memungkiri bahwa ada saat di mana kita hidup dengan orang yang bukan pilihan kita. Hidup bersama dalam komunitas, hidup bersama dalam organisasi, atau bekerja sama di tempat pekerjaan, tanpa boleh kita memilih dia yang menjadi teman saya. Bahkan dalam situasi-situasi lain, kita juga harus satu kelompok dengan orang-orang yang kita benci, kita tidak suka bakar yang pernah menyakiti kita. Sementara, kita tidak punya hak, tidak punya power, tidak punya kekuatan untuk menghindari itu. Akhirnya terjadi konflik batin di dalam diri kita. Di sisi lain kita dipukus, ditekan, dipaksa harus bekerja sama dengan orang tertentu. Di sisi lain, dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, kita tidak suka, kita tidak mau menyapa pun tidak mau dengan orang kita. So, bagaimana menyikapinya? Menyikapi yang pertama adalah, kita harus membuka diri, membuka hati untuk melihat apa kelemahan saya, apa kekuatan saya. Kelemahan kita pada saat itu adalah, kita tidak mampu memaafkan orang itu. Kita tidak mampu menerima orang itu. Kita tidak mampu melupakan kesalahan orang itu. Kita tidak mampu mengabaikan keburukan orang itu. Itu kelemahan kita. Kekuatan kita apa? Kendati dia buruk, kendati dia jahat pada saya, saya tetap melaksanakan, saya tetap melanjutkan hidup saya tanpa pengaruh dari dia. Tanpa efek besar dari dia. Jadi, hidup saya tetap saya jalankan. Itu kekuatan kita. Nah, setelah kita tahu kelemahan kita dan tahu kekuatan kita, maka langkah kedua adalah kita bawa dalam spiritual, dalam kerohanian kita yang bagus. Saudara-saudara, para sahabat berziara, seringkali banyak nasihat-nasihat psikologis, banyak nasihat-nasihat lain yang masuk atau yang kita terima untuk situasi seperti itu. Tetapi pada kesempatan ini saya mengajak Anda memberikan muatan spiritual, memberikan muatan rohani. Bagaimana menghadapi orang yang sulit, yang kita benci itu, orang yang kita tidak suka itu, dalam hidup kita secara rohani. Nah, maka caranya adalah kita melakukan yang kedua adalah melakukan doa. Doa perubahan. Perubahan dalam diri saya dan perubahan dalam diri orang tersebut. Jadi, apa yang mau saya maksudkan adalah kita ceritakan doa yang memotivasi kita, yang mengubah kita, kita doakan diri kita yang membuat kita lebih kuat, lebih hebat daripada masalah yang sedang kita hadapi. Oh, lalu bagaimana caranya? Oh, caranya sederhana sekali, menurut saya, karena saya sudah praktekkan dalam hidup saya. Saya sudah mempraktekannya. Ya, sekali lagi saya sudah mempraktekannya. Doanya begini. Ya Bapak, kuduskanlah aku melalui orang itu. Dan, kuduskanlah orang itu melalui aku. Saya ulangi sekali lagi. Ya Bapak, kuduskanlah aku melalui saudaraku ini. Dan, kuduskanlah saudaraku ini melalui diriku. Ini doanya. Sederhana, tetapi powerful. Kenapa saya katakan demikian? Biasanya kalau ada masalah begini, orang menghindarinya. Orang lari. Orang tidak mau berbagai macam alasan dibuat supaya tidak bertemu. Berbagai alasan dibuat supaya tidak bisa bekerja sama, duduk bareng, dan lain sebagainya. Macam-macam. Jadi, menghindar. Tetapi, kalau dengan cara ini, kalau dengan berdoa seperti ini, Pertama, kita tidak menghindari. Nah, lihat. Kita sudah mengatasi kelemahan kita tadi. Yang kita tidak mampu mengampuni, tidak mampu menerima orang. Kita tidak bisa menghindari. Oke. Tuhan, kuduskanlah aku melalui orang ini. Yang berikutnya adalah, Di dalam doa ini, Terselip harapan. Terselip kekuatan rohani juga, Yang dimana kita dibentuk oleh Tuhan melalui kesulitan, Melalui orang yang tidak bisa kita terima ini. Kita mau membentuk diri kita, Kita mau membentuk hidup kita, Melalui orang yang maha sulit ini, Atau maha menjegelkan ini, Atau bahasa yang sering adalah yang kita benci. Jadi, jangan menghindari. Yang kedua adalah, Kita memohon perubahan di dalam diri kita. Dia, terserah dia bagaimana, Mau tetap baik, Mau tetap buruk, Mau berubah jadi lebih baik dari sebelumnya. Itu urusan dia. Urusan saya adalah, Saya menjadi lebih baik. Termasuk dalam situasi seperti ini. Para sahabat berziarah, Yang kedua adalah, Ya Tuhan, Kuduskanlah orang itu, Atau saudaraku itu, Melalui saya. Jadi, sekali lagi, Kita tidak menghindari persoalan. Kita tidak menghindari kesulitan. Ingat kata Yesus, Doakanlah musuh-musuhmu. Maka kita doakan orang tersebut. Kita berdoa untuk dia. Ya Tuhan, semoga dia dikuduskan. Artinya apa? Semoga dia dibentuk. Semoga dia diubahkan. Semoga dia melihat yang baik dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi lebih baik. Dan melalui saya. Biasanya kita takut. Dia, kita tidak mau. Malu. Bukan malu. Cengkel. Masa orang seperti itu dikasih hati. Jangan. Tidak mau mencintai. Tidak mau mengasihi orang. Pelit mengasihi orang. Kenapa tidak doakan dia? Tuhan, Berilah aku kesempatan. Saya bisa mencintai siapapun termasuk musuh saya, Tuhan. Mungkin dengan melihat kebaikan saya. Mungkin dengan melihat ketulusan saya berteman, bersahabat, menerima dia apa adanya. Kendati dia jelek. Kendati dia buruk rupa. Kendati dia buruk perilakunya. Kendati, bahasa Sundanya bilang, pikas sebelin. Menyebalkan. Tetapi saya mampu mengasihi dia. Saya mampu menerima dia. Ini kan pribadi yang penuh cinta di dalam diri. Hanya orang-orang yang memiliki cinta. Memiliki kasih yang luar biasa. Yang mampu mengasihi orang yang dia benci. Maka doanya sekali lagi. Ya Bapak, kuduskanlah aku melalui saudaraku ini. Dan kuduskanlah saudaraku ini juga melalui aku. Kita punya keberanian. Kita punya penerimaan diri. Kita bisa mengkontrol atau mengendalikan situasi kita. Kita tidak takut. Kita tidak menghindari. Tidak khawatir. Tetapi percaya bahwa dalam peristiwa ini kita diubahkan. Saya diubah dan dia juga diubah. Itulah rahmatnya. Para sahabat berziarah, mudah-mudahan Anda terinspirasi dalam menghadapi situasi-situasi yang tak terduga seperti ini dalam hidup Anda. Sampai ketemu di episode berikutnya.